Intro Sefol Jamil menuai kontroversi setelah kebebasannya dari penjara disambut meriabat seorang pahlawan yang baru pulang dari median perang. Kejadian tersebut lantas menulis sorotan dari beberapa galangnya. Menunjukkan kepada publik seolah-olah terlaku pelas kekidatan seksual itu adalah pahlawan. Intro Bantan pengacaranya pun rupanya turut kecewa setelah melihat kelayangnya tersebut disambut berlebihan. Bahkan pernyataan Sefol yang mengaku tak didam terhadap korban yang memenjarakannya juga turut disoroti. Bantan pengacaranya, Osner Johnson terang-terangan keberatan terkait pernyataan Sefol tersebut. Osner mengatakan bahwa seharusnya Sefol mendatangi korban dan menyampaikan permintaan maafnya. Bantan pengacara Sefol itu rupanya tahu betul kondisi DS pasca pencah bulan 2016 silam. Menurutnya DS berupa menjadi pendiam dan dihasilkan teman-temannya setelah kejadian tersebut. Pokoknya Bang Ipo menghibur kalian ini ikhlas di Laitalah. Jangan rasa bahagia semata-mata karena memang bahagia punya saudara banyak. Intro Sementara itu, alih-alih ambil busun dengan semua keresahan tersebut, pedandut Sefol Jamil justru mengaku hanya ingin menghibur di layar kaca. Beberapa memberikan dukungan kepada Sefol. Mantan suami DP itu memang sudah tak peduli bila banyak pihak terlebih netizen yang tak suka akan kehadirannya di dunia entertainment. Dia percaya bila suatu saat nanti para hatersnya akan balik mendukung karya-karyanya. Penyanyi Indah Sari pun turut memberikan dukungannya. Perempuan yang sedang dekat dengan Sefol Jamil ini meminta agar netizen berhenti menghujat sang pedandut. Apalagi boycott yang diajukan netizen disebut membuat mental Sefol mulai terganggu. Hari ini saya mendapatkan kabar baik bahwa Komisi Penyiaran Indonesia sudah merespon tegas dan melarang. Kehadiran petisi untuk pemboikot Sefol memang langsung direspon oleh KPI setelah beberapa publik figur bersuara menyampaikan protesnya. KPI meminta semua lembaga penyiaran untuk berhenti mengklorifikasi kebebasan Sefol Jamil. Seperti yang diberitakan sebelumnya, mantan narapidana penjabulan anak itu disambut dengan kalung bunga dan iring-iringan mobil. Sefol Jamil juga tampil di beberapa layar kaca, bahkan diundang ke prosesi pernikahan pasangan Lesti dan Bilar. Penampilan Sefol Jamil di Stasiun TV tersebut rupanya mendapatkan penolakan dari publik. Bahkan beberapa turut melayangkan protes pada Lesti dan Bilar. Terima kasih telah menonton!